action sup guys, back again with me sensei ipan and welcome to sensei review euro edition 2020 ya 2020 halo teman-teman semua, balik lagi sama gue sensei ipan di channel sensei ipan hari ini kita akan membahas atau kita akan melakukan preview pertandingan dari inggris melawan jerman dan juga swedia melawan ukraina oke yang pertama sensei langsung aja pertandingan inggris melawan jerman ini akan berlangsung di Wembley stadion Wembley ya dan kabarnya untuk kapasitasnya ditambah lagi menjadi 50 ribu jadi ini betul-betul inggris diuntungkan ya, mereka bermain di home gitu, melawan jerman ini di babak 16 besar dan untuk formasi sendiri prediksi line up nya untuk inggris dulu ya garet southgate akan menurunkan formasi 3-4-3 untuk pemainnya sendiri di belakang ada jordan pirford di goalkeeper dan ada kyle walker, john stone, dan harry maguire menjadi 3 pemain belakang terus ada kirin tripier di tengah declin rice, calvin philip, riz james, dan pil foden ya ram sterling, dan harry kent sementara untuk joe kim lowe tetap dengan setia dengan susunan 3-4-2-1 nya dimana keeper tetap dipercaya oleh manuel nuair terus jika di belakang itu ada matthias ginter, matt hummels, antonio rudiker, joselle kimic, robin gosen, tony cross, ilke undiogan, dan di depan thomas mulur, kai havertz, dan sergey gnebri ya unik sekali ya menarik sekali melihat susunan yang akan dilancarkan ini mereka ya praktis sama ya formasinya 3-4-3 Inggris juga Jerman juga 3-4-3 praktis dan untuk head to head sendiri Inggris dan Jerman sebenarnya terakhir mereka bertanding itu di tahun 2017 ya sudah lama sekali tentunya dengan squad yang ada sekarang berbeda jauh ya apalagi Inggris yang memang punya pemain-pemain muda yang baru-baru ini akan menjadi aroma yang berbeda ya pertandingannya saat itu 0-0 dan untuk 3 laga terakhir dari Inggris sendiri di grup Inggris mencatat 2 kemenangan dan 1 imbang dan cukup minim ya tak golnya 1-0, 1-0 dan 0-0 memang belum kebobolan gitu dan juga Jerman itu mencatat laganya 3 laganya terakhir itu 1 kekalahan 1 kemenangan dan 1 seri ya dimana melawan Perancis itu kalah 1-0 menang melawan Portugal 4-2 dan juga ditahan imbang oleh Hungaria 2 sama oke Sensei mau melakukan analisa sedikit terkait Inggris-Jerman ini sebenarnya 2 tim ini tidak spesial-spesial banget sih kalau Sensei bilang ya di beberapa grup dan penampilannya juga masih tanda tanya gitu sama seperti Portugal sama seperti Perancis yang memang belum menemukan apa ya performa yang baik gitu dengan statusnya sebagai tim besar gitu jadi ini satu pertanyaan juga Inggris sama Jerman untuk pertandingan ini apakah mereka memang layak disebut tim kandidat juara ya karena ya sangat-sangat tidak meyakinkan hasil-hasil yang yang sudah diciptakan oleh Inggris dan Jerman ya jadi menarik ya untuk melihat pertarungan klasik dari Inggris dan Jerman ini ya Inggris memang terkenal dengan medianya yang lebay kalau kata orang lebay karena memang tim Nasnya sendiri jadi ternyata tidak sekuat dan sesolid itu ya itu terlihat dari banyak event yang mereka ikuti mereka tidak bisa menembus final gitu karena mungkin ya menonton kanan dari media yang terlalu besar jadi pemainnya juga tidak kuat gitu apalagi di partai-partai gugur seperti ini ya ketemu tim seperti Jerman ketemu tim seperti Itali Inggris ini selalu apa ya seperti mentalnya kalah gitu tapi kita tidak tahu ya kita nanti coba lihat untuk prediksi Sensei sendiri presentasinya Inggris-Jerman ini tapi entah kenapa Sensei feeling Inggris akan mengungguli Jerman ya walaupun tipis gitu Inggris akan mengungguli Jerman mungkin presentasinya 5545 ya tipis banget gitu sama halnya kayak waktu Sensei kemarin bikin preview Belgia dalam Portugal jadi ini pertarungan yang kita tunggu juga karena pemain Inggris praktis pemain-main yang diharapkan bersinar seperti Harry Kane ternyata tidak mencetak gol sama sekali gitu hanya Sterling yang mencetak gol tapi itu pun juga bukan dari permainan yang menurut Sensei terorganisir ya jadi set golnya memang ya murni karena memang ada mau mentong gitu jadi ini ini ujian juga buat Inggris tapi kalau Inggris bisa melewati ini tentunya mereka bisa melengkak jauh sih kalau Sensei predisikan gitu Jerman bukannya tidak ada peluang ya Jerman juga merupakan punya mental yang terkenal punya mental yang bagus ya dalam ajang-ajang gede ini tapi tidak tahu kenapa di Euro ini memang Jerman tidak terlalu impressive ya di grup juga mereka cepat memang mengejutkan dengan menang 4-2 dari Portugal tapi toh di pertandingan terakhir ditahan imbang sama Hungaria dua sama artinya menjagokan Jerman juga sepertinya ya tanda tanya juga jadi memang Sensei feelingnya atau prediksinya Inggris bisa menang melawan Jerman kita lihat nanti ya oke kita lanjut lagi oh ya sama mungkin Sensei mau sebelum Sensei akhiri preview dari Inggris Jerman ini juga Sensei biasanya memilih key player ya dari dua pemain key player dari Inggris sendiri menurut Sensei itu ada di Harry Kane Raham Sterling dan juga mungkin Harry Maguire ya ini tiga pemain yang penting untuk pertandingan ini sementara dari Jerman pastinya nanti yang sangat berperan itu Robbie Gonsen dan Kei Havertz dan juga Genabry ya mungkin tiga pemain itu yang akan menjadi tumpuan juga buat Jerman untuk menandingi Inggris ya mungkin itu preview dari Inggris melawan Jerman kita lanjut lagi ke Sweden Ukraine ya mungkin kalau untuk Sweden Ukraine Sensei tidak terlalu mengikuti tapi yang pasti Sweden Ukraine ini partai yang seimbang Sensei juga Sensei mungkin kasih prediksi atau presentasi 50-50 dan untuk yang unggul kemungkinan Sweden ya karena Sweden lebih stabil di grup dia bisa menandingi Spanyol dan juga menang juga melawan lawan-lawannya dan kemungkinan ya Sensei lebih memilih Sweden ya untuk memenangkan pertandingan oke itu aja sobat Sensei semuanya teman-teman semua preview dari Sensei ya semoga hal ini bisa menambah ya menambah atau paling tidak kita bisa bertukar pikiran terkait dengan pertandingan-pertandingan Euro ini thank you banget udah nonton video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang terus dan Sensei terus bisa membuat video yang bisa menemani teman-teman semua semoga kalian suka dengan video ini itu saja harikato uzaimasu banjai-banjai Sensei pamit bye